dan akan muncul seperti ini kita gak usah capek ngetik disini terjemahnya sudah ada dan disini juga ada video kita bisa kita puter kita lihat disini bener terbuka apa enggak subtitlenya dan ternyata bisa ya cakep banget dan gak ribet harus ngetik-ngetik lagi ini sudah otomatis masuk ke video kita hai semua kembali lagi di Ulva Reyes tempatnya berbagi tutorial, tips, dan review kali ini aku mau share gimana caranya menambahkan subtitle video youtube kenapa sih kalau video youtube kita harus kasih subtitle karena dengan subtitle orang-orang di luar negeri bisa mengerti isi video yang kita upload dengan demikian dolar yang kita dapatkan setiap bulan itu akan meningkat ya karena dolar di luar negeri biasanya lebih mahal loh daripada di Indonesia jadi buat kalian yang penasaran stay tune terus ya jangan lupa klik subscribe like dan komen kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi share ke akun sosial media kalian supaya channel ini semakin berkembang terima kasih ini dia tutorialnya langsung aja buka youtube studio pakai browser yang kalian punya ini aku pakai browsernya chrome langsung ke sini tampilan dashboard youtube studio setelah itu kita cari di sebelah kiri menunya itu kita klik yang ada gambar kayak tabel gitu ini di klik aja tampilannya akan seperti ini ini video yang kita punya kita pilih video mana yang mau kita isi subtitle ini aku mau contohin video yang baru aku upload beberapa jam yang lalu terserah kalian mau video lama atau video baru terus kalian tambahin subtitle itu juga bisa ya ini aku klik yang paling atas video yang paling atas klik gambarnya dan tampilannya akan seperti ini langsung scroll ke samping nah disitu ada tulisan tulisan salin dan edit kita klik lalu klik lanjutkan ini dia tampilannya akan seperti ini di sebelah kiri itu adalah teks yang kita ucapkan di dalam video jadi kalau bisa videonya itu ada suaranya ya jadi tulisannya itu udah otomatis ada disitu jadi gak capek-capek ngetik lagi lanjut kita scroll ke bagian atas disitu ada tulisan publikasikan kita klik publikasikan ini kita tunggu sebentar karena jaringannya lagi ngambek jadi lama loading kebukanya ya nah ini dia tampilannya kita lihat ke samping kita geser ini tulisannya udah 2 ya tadi ada 1 Indonesia nya cuma 1 jadi nanti ada subtitle Indonesia dan bahasa lain juga bisa kita klik aja di bagian tambahkan bahasa disini aku mau tambahin subtitle bahasa Inggris yang lebih umum ya kita cari ini bahasa Inggris aduh mohon maaf ini kayaknya salah pilih bahasa aku ulangin lagi ini aku pilih yang bahasa Inggris aja disini ada bahasa Inggrisnya banyak nah itu yang satu lagi itu kesalahan ya kita pilih yang paling bawah yang bahasa Inggris kita scroll lalu klik tambahkan di bagian subtitle jangan di bagian judul maka tampilannya akan seperti ini kita perkecil dulu layarnya nah itu dia kita klik yang bagian tabel sebelah kiri itu ada tulisan terjemah otomatis kita klik dan akan muncul seperti ini kita gak usah capek ngetik disini udah terjemahnya sudah ada dan disini juga ada video kita bisa kita puter kita lihat disini bener terbuka apa enggak subtitlenya dan ternyata bisa ya tuh cakep banget dan gak ribet harus ngetik-ngetik lagi ini sudah otomatis masuk ke video kita kalau udah tampilannya seperti ini gampang aja sekarang kita ke atas pilih tulisan publikasikan kita klik nah ini sudah selesai subtitle bahasa inggrisnya sudah ditambahkan ya sekarang kita lihat videonya real dari youtube caranya kita pilih ke menu sebelah kiri disitu ada gambar video kita kita klik aja disitu nanti langsung diarahkan ke youtube seperti ini ini ditunggu sebentar ya karena agak loading masih loading seperti ini kalau sudah mulai seperti ini kita pause aja videonya lalu klik tiga titik di atas sebelah kanan lalu pilih subtitle disini ada banyak ada dua ya indonesia dan inggris kita pilih yang inggris lalu kita play videonya sebentar ini belum keluar ini suaranya aku volumenya aku matiin karena takutnya berisik ya tuh udah keluar subtitlenya berhasil mudah sekali bukan caranya selamat mencoba ya kalau ada pertanyaan atau mau request dibikinin tutorial apa lagi tulis di komentar ya nah itu dia tutorialnya semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya thanks for watching bing bing Terima kasih.